Intro Saya berada di Kinabalu, Sabah, Malaysia dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Inspirasi pernikahan kali ini adalah mengenai menjadi seorang suami, kepala keluarga yang mengatasi konflik. Nah materinya saya ambil dari bukunya Richard Strauss yang berjudul Marriage is for Love. Menikah itu untuk mengasihi dan sebagai kepala keluarga maka seorang suami punya kewajiban, punya tugas untuk mengatasi konflik. Karena di dalam pernikahan pasti terjadi konflik. Konflik tidak untuk dihindari tetapi untuk diselesaikan. Karena kalau konflik dihindari maka lama-lama nggak berbicara apa-apa dan menjadi orang asing. Tapi kalau konflik itu diatasi, diselesaikan maka yang tercapai adalah saling pemahaman dan pengertian. Nah untuk mengatasi konflik maka sebenarnya perlu tahu kenapa terjadi konflik. Suami istri bertengkar itu sering sebenarnya bukan mengenai materi pertengkaran. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah konflik kepribadian. Jadi misalnya orang yang tipenya sanguin, yang ceria intim. Lalu punya pasangan tipe melankolik yang cermat, yang satu intim, satu cermat teliti. Satunya suka ketemu orang lain, jadi rumahnya dipakai buat pertemuan. Teman SMP, SMA dikumpulin semuanya, wah dia senang sekali. Temannya datang, nah pasangannya nggak suka keramean. Dia suka yang tenang, menyendiri, suka kerapian. Kalau teman-temannya datang, teman suaminya datang. Misalnya suaminya yang intim. Tentu setelah selesai acara semuanya berantakan. Istrinya suka kerapian, wah maka terjadi pertengkaran. Nah pertengkaran ini sebenarnya bukan karena soal barang yang berantakan. Tapi sebenarnya karena kecenderungan perilaku. Yang satu tipe intim, satu tipe cermat. Satunya suka keramean, satunya suka ketelitian. Lalu menikah. Dan tidak memahami. Kalau memahami sebenarnya tidak akan bertengkar. Jadi sebenarnya pertengkarannya bukan materi soal rumah yang berantakan. Ini terjadi benturan kepribadian. Yang satu pribadinya suka gaul. Yang satu suka menyendiri. Satunya suka keramean. Satunya suka kesunyian. Sudahlah. Itu kalau tidak dipahami, maka bertengkar. Nah, maka menyelesaikan pertengkaran. Yang pertama memahami kepribadian pasangan. Dia itu tipenya apa? Apa dia tipe yang terbuka? Suka bercerita? Ya, semuanya diceritakan. Ada yang suka pendiam. Bahkan dia menjaga rahasia. Nah, ini menikah. Lalu yang satu berkata, Kamu tuh semuanya diceritain. Emang dia tukang cerita gitu kan? Semuanya diceritakan. Jadi pertengkaran bukan isi ceritanya. Tapi kecenderungan perilaku. Perbedaan kepribadian yang dibenturkan. Karena itu menangani konfliknya adalah memahami kepribadian yang berbeda. Lalu setelah memahami, tentu menyesuaikan, memaklumi, bisa menerima, mengerti, dan membiarkan pasangan berkehidupan dengan kepribadiannya yang memang berbeda. Karena yang berbeda itu sering indah. Yang berbeda itu jodoh. Yang berbeda justru saling melengkapi. Misalnya, yang teliti sama tidak teliti menikah. Nah, kan baik kan? Kalau dua-duanya nggak teliti, barangnya hilang terus. Romantis sama tidak romantis, cocok. Anaknya tiga. Dua-duanya romantis, anaknya tiga belas. Jadi perbedaan kepribadian itu sebenarnya juga untuk keseimbangan. Yang penting kita paham dulu. Karena kalau kita paham, kita tidak akan bertengkar dengan tujuan menyerang kepribadian pasangan kita. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Kinabalu, Malaysia, untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dasyat luar biasa! Salam dasyat luar biasa! Salam dasyat luar biasa!